Seorang dokter di Bogor, Jawa Barat mengenakan APD berupa kostum Kapten Amerika saat menyuntik vaksin. Yang disuntik pun orangnya spesial, yakni pria tertua berusia 104 tahun. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menuai aksi protes. Untuk merangsang keberanian masyarakat, Ketua Tim Medis Vaksinasi COVID-19 di salah satu rumah sakit swasta di Bogor, Jawa Barat, sengaja mengenakan alat pelindung diri atau APD berupa kostum Kapten Amerika. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesan seram sehingga orang yang akan mendapat vaksin tidak merasa takut. Peserta ini vaksin pun bukan orang sembarangan. Dia adalah wiriawan, peserta vaksin yang sudah berusia 104 tahun. Ulasan pelayan publik melayangkan protes kepada petugas puskesmas kecamatan Wono Mulyo, Polewali Mandar, selasa siap. Mereka tidak terima karena tiba-tiba diminta meninggalkan puskesmas. Padahal mereka telah antre selama beberapa jam untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tugas puskesmas menyatakan vaksinasi yang digelar saat itu adalah untuk calon jamaah haji yang telah berusia lanjut. Lantaran belasam pelayan publik ini enggan meninggalkan puskesmas. Petugas memutuskan tetap memberikan vaksinasi setelah puluhan calon jamaah haji berusia lanjut mendapat prioritas utama.